Kabar gembira, bantuan sebesar 1 juta rupiah sudah resmi diumumkan, segera cek smartphone kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPN, semuanya dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan riskinya dan dibudahkan segala urusannya. Amin. Nah, ini merupakan berita yang cukup mengembirakan ya dikarenakan bantuan 1 juta sudah resmi diumumkan. Jadi para peserta yang terdaftar dihimbau untuk mengecek smartphone-nya secara berkala. Berita ini sudah diumumkan secara langsung oleh pihak manajemen pelaksana. Dan pihak manajemen pelaksana juga menghimbau agar uang bantuan tersebut segera dibelikan paket pelatihan sebesar 1 juta rupiah. Dan tidak hanya itu saja, nantinya peserta juga akan mendapatkan uang saku sebesar 2,4 juta rupiah plus uang mengikuti survei sebanyak 3 kali, sebanyak 150 ribu rupiah. Dan jika di total keseluruhan peserta akan mendapatkan bantuan sebesar 3,55 juta rupiah. Informasi ini dikutip langsung dari Instagram resmi at kartu prakeja. Bahwa untuk prakeja gelombang 31 telah ditutup dan telah resmi diumumkan. Berikut kutipan manajemen pelaksana kartu prakeja di akun Instagram resminya. Selamat menerima gelombang 31. Manfaatkan sebaik-baiknya ya sob kesempatan ini untuk beli pilihan pelatihan yang sesuai dengan minat atau bidang kerjamu. Jangan sampai tidak beli pelatihan ya. Segera hubungi e-wallet kamu dan beli pelatihan yang ada dengan cermat. Nah itulah bantuan 1 juta dari program Kartu Prakerja Gelombang 31 yang nantinya harus dibelikan untuk pelatihan para peserta.